Buah pit atau dalam bahasa Indonesia dinamakan petai, mungkin banyak sekali yang membenci buah yang satu ini karena baunya yang minta ampun. Buah ini memiliki bentuk bulat pipih dengan warna hijaunya yang khas. Selain itu, bijinya yang berada di dalam bentuk papan-papan juga menambah keunikan buah yang bau ini. Manfaat pit mengapa pit bau? Petai bisa menimbulkan bau yang tidak sedap lebih karena kandungan asam amino yang terkandung di dalam biji petai yang mengandung unsur sulfur. Kandungan inilah yang membuat biji petai menghasilkan bau yang sangat menyengat dan tidak sedap. Di Amerika sendiri, petai termasuk salah satu jenis makanan yang baunya paling buruk. Namun, sepertinya Tuhan memang adil. Meskipun petai banyak dijauhi dan dihindari oleh banyak orang karena baunya yang tidak sedap, namun petai ternyata memiliki kandungan gizi yang tinggi, serta memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Berikut ini adalah beberapa manfaat dan kelebihan dari petai bagi kesehatan tubuh. 1. Top 1 untuk diabetes gula darah Rasa pahit dalam petai ternyata memiliki dampak suh perempuh untuk mengatasi diabetes atau darah manis. Hal ini sudah teruji ratusan tahun lalu hingga saat ini, ternyata banyak yang sudah sembuh total memanfaatkan petai. 2. Untuk mengurangi kolesterol Petai juga dapat membantu mengurangi kolesterol, zat antioksidan dalam petai serta berbagai zat lainnya yang terkandung di dalamnya, mampu mengurangi kolesterol secara cepat. Tanda bintang 3. Mengobati sakit jantung Kemampuan petai untuk mengurangi kolesterol dan hipertensi cukup ampuh, hal ini yang membuatnya dapat mengurangi dan mengobati sakit jantung. Tanda bintang 4. Meredakan depresi Kelebihan pertama dari petai adalah, manfaat pit mampu meredakan depresi yang terjadi pada seseorang. Ternyata, kandungan zat triptofan yang terkandung dalam petai merupakan faktor yang menyebabkan redanya depresi pada seseorang. Berikut ini adalah efek dari triptofan yang terkandung pada petai. Membuat tubuh menjadi lebih rileks dapat memperbaiki mood dan kondisi emosi seseorang membuat tubuh terasa lebih bahagia. 5. Dapat mengatasi gangguan PMS PMS, premenstrual syndrome, biasanya dapat membuat seorang wanita dengan cepat berubah mood dan kondisi emosinya. Dengan mengkonsumsi pit ini, maka akan membantu menstabilkan mood. Hal ini merupakan efek dari triptofan. Selain itu, pit juga mengandung manfaat vitamin D, terutama vitamin B1 yang dapat mengatur kadar gula darah, dan juga dapat membantu memperbaiki mood seseorang. 6. Mencegah terjadinya anemia Biji atau buah petai sendiri ternyata sanggup mencegah terjadinya anemia pada seseorang. Hal ini disebabkan oleh kandungan manfaat zat besi tinggi yang terkandung dalam buah pit ini. Anemia sendiri dapat berakibat. 5. Letih, lemah, lesu, lunglai, lemas, tubuh terasa tidak bertenaga mudah terserang. Penyakit ringan mudah pusing dan mual-mual tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Dengan mengkonsumsi petai, beberapa gejala di atas dapat dicegah dan tidak akan muncul pada diri Anda. 7. Menurunkan tekanan darah tinggi Beberapa penelitian mengatakan bahwa buah pit dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi sendiri dapat disebabkan oleh banyak faktor yang dapat berakibat. Mudah marah dan cepat marah meningkatkan resiko terserang penyakit kronis, seperti jantung mudah lelah. Konsumsi petai dapat membantu menurunkan resiko tekanan darah tinggi atau hipertensi yang diderita, dan dapat mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh hipertensi. Khasiat ini juga didapat pada 8. Meningkatkan kemampuan kognitif Bagaimana ceritanya buah atau biji petai ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif? Ternyata buah petai ini memiliki kandungan kalium yang tinggi, sehingga dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif tersebut meliputi banyak hal, antara lain. Kemampuan mengingat kemampuan melakukan rekognisi pola kemampuan dalam mempersepsikan melalui indera penelitian di Inggris menguatkan hal ini, di mana para siswa yang mengkonsumsi pit pada saat sarapan hingga makan siang, dapat mengerjakan soal-soal dengan cukup mudah. 9. Mengjilangkan rasa sesak karena kekenyangan Manfaat pit saat dikonsumsi ini memiliki efek yang dinamakan efek antasida. Efek ini dapat membantu Anda dalam mengurangi rasa begah dan sesak pada bagian dada yang disebabkan oleh kekenyangan atau terlalu banyak makan pit ini dapat membantu mengurangi rasa sesak dan sakit tersebut. 10. Menghilangkan gatal karena gigitan nyamuk Tidak hanya buah atau biji petai yang berhasiat, bagian kulit petai pun ternyata memiliki hasiat dan manfaat. Salah satu manfaat dari kulit biji petai ini adalah dapat mengurangi dan menghilangkan rasa gatal yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk. Berikut ini care mengurangi dan menghilangkan rasa gatal dengan menggunakan kulit petai. Ambil bagian dalam dari kulit petai gosok-gosokkan bagian dalam kulit petai tersebut pada daerah kulit yang gatal karena digegit nyamuk. Bakal juga manfaat kulit pisang untuk menghilangkan bekas gigitan nyamuk. 11. Mencegah terjadinya kegemukan Selain memiliki kandungan serat yang tinggi yang dapat mengikat lemak, manfaat pit juga dapat mencegah kegemukan dengan care lain. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan kegemukan adalah faktor stres, depresi dan tekanan. Dengan mengkonsumsi pit, dapat mengurangi faktor resiko tersebut, sehingga akan terhindar dari kegemukan. 12. Baik untuk kesehatan lambung Buah atau biji petai ini ternyata sangat bersahabat dengan lambung manusia. Meskipun dimakan secara mentah, buah ini tidak menimbulkan efek yang buruk bagi lambung. Malahan buah atau biji petai ini sangat baik bagi lambung, karena dapat menetalisir asam lambung mengurangi iritasi dan luka pada bagian lambung mencegah terjadinya infeksi pada lambung 13. Dapat menurunkan suhu tubuh. Manfaat pit dipercaya sebagai buah atau biji yang dapat membantu menurunkan suhu tubuh. Buah atau biji petai ini dikenal dengan istilah buah dingin yang akan menurunkan suhu tubuh. 14. Mencegah serangan stroke Salah satu penelitian yang diungkapkan oleh The New England Journal of Medicine, dikatakan bahwa mengkonsumsi pit dapat membantu untuk mengurangi resiko terjadi serangan stroke pada seseorang. Seperti juga ditemui pada 15. Membantu menghentikan kebiasaan merokok Anda ingin mencoba berhenti dari kebiasaan merokok? Ternyata kandungan vitamin B6, vitamin B12, kalium, dan magnesium yang terkandung di dalam manfaat pit ini dapat membantu dalam menghentikan kebiasaan merokok. Hal ini juga dapat mempercepat efek penghentian nikotin yang masuk ke dalam tubuh. 16. Mengandung antioksidan Buah atau biji petai ini juga merupakan salah satu yang memiliki manfaat antioksidan yang tinggi. Antioksidan yang tinggi ini dapat membantu tubuh dalam menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, antioksidan dapat membantu Meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Mencegah tubuh terjangkit berbagai macam penyakit baik untuk kesehatan tubuh 17 Vitamin C yang tinggi Petai mengandung manfaat vitamin C yang cukup tinggi Walaupun memang tidak setinggi jenis buah-buahan asam, seperti manfaat jeruk dan manfaat apel Namun demikian kandungan vitamin C yang terkandung pada pit dapat membantu tubuh mencukupi kebutuhan vitamin C dalam sehari Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari vitamin C Menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh Mencegah terjadinya berbagai macam penyakit Mencegah sariawan, gusi berdarah dan infeksi 18 Kaya kandungan vitamin A Ternyata si hijau ini juga mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan tubuh Kira-kira 100 gram biji atau buah petai dapat mengandung kurang lebih 299 IU Vitamin A manfaat vitamin A sendiri sangatlah penting bagi tubuh yang berguna untuk Menjaga kesehatan Mencegah terjadinya gangguan pada metu dapat menjaga kesehatan dan ketahanan tubuh Belum ada penelitian pasti mengenai khasiat petai untuk medis Jadi harap menggunakannya secara bijak Manfaat pit untuk mengatasi gangguan pencernaan Buah atau biji petai ini memiliki kandungan serat yang sangat tinggi Kandungan serat yang sangat tinggi ini tentu saja akan sangat berguna Untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan pencernaan yang Anda alami Gangguan-gangguan pencernaan yang sering dialami antara lain Sembelit di are sulit buang air besar atau kecil Nyari perut mulas-mulas begah perlu diketahui Walaupun memiliki banyak sekali manfaat Namun jangan terlalu banyak mengkonsumsi petai Karena akan menimbulkan bau yang tidak sedap Hal ini akan membuat Anda dan orang di sekitar Anda Merasa tidak nyaman dengan bau yang ditimbulkan Petai juga dipercaya sangat bermanfaat untuk ginjal Dan beberapa organ lain seperti jantung dan baik juga untuk penderita diabetes Masakan Indonesia yang menggunakan pit Pada dasarnya, meskipun memiliki bau yang banyak dibenci dan dihindari oleh orang banyak Pit sendiri merupakan salah satu jenis makanan yang juga digemari oleh masyarakat Indonesia Hal ini terbukti dari banyaknya makanan olahan yang mencampurkan pit sebagai bahan utama Ataupun sekedar bahan pelengkap Di beberapa daerah sendiri, pit malahan seperti menuajib lalapan ketika sedang menyantap hidangan Berikut ini beberapa jenis sayuran dan makanan olahan yang bisanya melibatkan petai di dalamnya Pit sering dimasukkan sebagai bahan campuran pada menu masakan juga karena memiliki warna yang menarik Yaitu hijau terang, yang akan menambah warna pada masakan yang dibuat Kero menggunakan petai untuk pengobatan Petai dapat digunakan untuk pengobatan dengan dua kero mudah Dimakan langsung dengan kulit, putih, nyatau direbus Penting Saat ini banyak pesan berantai video mengenai manfaat pit Jangan percaya 100% Percayakan masalah kesehatan Anda pada dokter dan petugas medis terpercaya Jangan berantai video mengenai manfaat tidur Terima kasih telah menonton Jangan